Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Hatini dalam Mata Kulia Manajemen Pemasaran Nah, hari ini kita masuk dalam bab penetapan harga produk yaitu memahami dan menangkap nilai pelanggan Nah, perusahaan itu saat ini saat menghadapi lingkungan harga yang sangat cepat dan juga sangat ganas dimana perusahaan yang berhasil menciptakan nilai pelanggan dengan aktivitas bauran pemasaran yang lain masih harus menangkap nilai ini dalam harga yang perusahaan hasilkan jadi, bab ini itu melihat pertimbangan-pertimbangan internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga dan meninjau pendekatan penetapan harga secara umum jadi, di sini itu jadi, di situ itu harga dapat didefinisikan secara sempit sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa jadi, atau dapat didefinisikan lebih luas lagi sebagai jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk jasa produk atau jasa meskipun peranan faktor don harga makin meningkat pada proses pemasaran modern harga tetap menjadi elemen penting dalam bauran pemasaran hal ini disebabkan karena harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan semua elemen lainnya itu hanya menambangkan nilai eh, menambangkan biaya nah, harga juga merupakan salah satu elemen yang paling fleksibel dalam bauran pemasaran dan ketiga tidak seperti fitur produk dan kompeten saluran harga dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cepat nah, dalam penerapan harga itu ada tantangan jadi tantangan penerapan harga itu adalah menemukan harga yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba yang wajar dengan cara dibayar untuk dinilai pelanggan untuk nilai pelanggan yang diciptakannya selain tantangan itu ada juga yang namanya problem nah, problem itu banyak perusahaan yang kurang baik dalam menangani penetapan harga keputusan penetapan harga dan persaingan harga itu mempunyai problem utama bagi banyak eksekutif pemasaran nah, problem penetapan harga ini juga sering timbul karena manajer terlalu cepat untuk menurunkan harga harga terlalu berlentasi pada biaya daripada nilai pelanggan yang diciptakan atau harga tidak selaras dengan bauran pemasaran lainnya nah, yang ketiga itu ada persepsi nilai pelanggan nah, persepsi harga yang baik itu dimulai dengan memahami keseluruhan nilai suatu produk atau jasa yang diciptakan bagi pelanggan dan menetapkan harga yang dapat menangkap nilai tersebut nah, persepsi pelanggan dari nilai produk menetapkan batas atas harga bila pelanggan merasa bahwa harga lebih besar daripada nilai produk mereka tidak akan membelinya ya, bila penetapan harga berdasarkan nilai menggunakan persepsi nilai dari pembeli bukan dari biaya penjual sebagai kunci dari penetapan harga di perusahaan dapat mengejar salah satu dari dua jenis penetapan harga berdasarkan nilai nah, penetapan harga berdasarkan nilai yang baik termasuk menawarkan kombinasi yang tepat dari kualitas dan layanan yang baik pada harga yang wajar harga yang murah itu setiap hari atau EDLP adalah contoh dari strategi ini jadi penetapan harga berdasarkan nilai tambah mencakup penggunaan fitur dan layanan untuk mendiferensiasikan tawaran perusahaan dan mendukung penggunaan harga yang lebih tinggi yang keempat itu nah itu penetapan harga itu ya biaya perusahaan dan biaya produk nah, disini harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan berada di antara tingkat harga yang terlalu tinggi untuk menciptakan sebuah permintaan dan tingkat harga yang terlalu rendah untuk menciptakan laba jadi persepsi pelanggan tentang nilai menetapkan batas atas harga sedangkan biaya perusahaan dan produk menetapkan batas bawah harga nah, bila perusahaan memberikan harga di bawah biayanya perusahaan akan mengalami kerugian nah, penetapan harga berdasarkan biaya meliputi penetapan harga berdasarkan biaya produksi distribusi dan penjualan produk ditambah juga dengan tiket pengembalian yang wajar untuk usaha dan risiko jadi, biaya itu merupakan pertimbangan penting dalam penetapan harga namun penetapan harga berdasarkan biaya cenderung digerakkan oleh produk dan bukan digerakkan oleh pelanggan nah, perusahaan itu mendesain apa yang menurutnya merupakan produk yang bagus dan menetapkan harga yang dapat menutupi biaya dengan suatu margin keuntungan jadi, bila ternyata harga terlalu rendah perusahaan harus berkompromi untuk markup yang lebih rendah atau penjualan yang lebih rendah nah, keduanya itu menghasilkan laba yang mengecewakan jadi, perusahaan itu harus mengawasi biayanya dengan sangat cermat biaya perusahaan lebih besar daripada biaya pesaing untuk memproduksi dan menjual produk perusahaan harus menggunakan mengenakan harga yang lebih tinggi atau mendapatkan laba lebih sedikit sehingga sehingga menyebabkan kerugian kompetitif jadi, biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan variable untuk setiap tingkat produksi manajemen ingin mengenakan biaya yang setidaknya sanggup menutupi biaya total pada suatu tingkat produksi tertentu untuk menetapkan harga secara bijaksana penerjaman juga perlu mengetahui bagaimana biaya mereka bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda dan akumulasi pengalaman produksi nah, penetapan harga berdasarkan biaya termasuk penetapan harga berdasarkan biaya berdasarkan biaya plus dan penetapan harga berdasarkan titik impas atau penetapan harga berdasarkan sasaran keuntungan yang kelima itu ada faktor eksternal dan internal lainnya jadi, faktor internal lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga yaitu keseluruhan strategi pemasaran perusahaan tujuan bauran dan organisasi penetapan harga jadi, harga hanya salah satu elemen dari strategi pemasaran perusahaan yang lebih luas bila perusahaan membeli pasar sasaran dan posisioning secara cermat maka bauran pemasarannya termasuk harga akan mengikutinya nah, beberapa perusahaan itu memposisikan produk mereka terhadap harga dan kemudian menyesuaikan keputusan bauran pemasaran lain terhadap harga yang ingin mereka kenakan jadi, perusahaan lain tidak mendekatkan harga dan menggunakan bauran pemasaran lain untuk menciptakan posisi non-harga mereka nah, tujuan penetapan harga pada umumnya termasuk pertahanan hidup maksimalisasi keuntungan saat ini kepemimpinan bangsa pasar atau mempertahankan pelanggan dan membangun hubungan keputusan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk distribusi dan keputusan promosi untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif yang terakhir itu untuk mengkoordinasikan mengkoordinasikan tujuan dan keputusan penetapan harga manajemen harus memutuskan siapa dalam organisasi yang bertanggung jawab penetapkan harga faktor eksternal lainnya dalam pertimbangan penetapan harga yaitu kondisi alamiah pasar dan permintaan jadi strategi dan harga pasang harga pesaing dan faktor lingkungan seperti ekonomi kebutuhan penyalur dan tindakan pemerintah jadi kebebasan penetapan harga oleh penjual bervariasi untuk setiap jenis pasar pada akhirnya pelanggan memutuskan apakah perusahaan telah menetapkan harga dengan benar yang terakhir itu pelanggan menimbang antara harga terhadap nilai anggapan untuk menggunakan produk bila harga melebihi jumlah nilai pelanggan tidak akan membelinya sehingga perusahaan harus memahami konsep seperti kurva permintaan atau hubungan harga permintaan dan elastisitas harga atau sensitivitas konsumen terhadap harga konsumen juga membandingkan harga suatu produk dengan harga produk pesaingnya sebuah perusahaan harus mempelajari nilai pelanggan dan harga dari tawaran pesaing sampai disini materi hari ini jauh yang namanya narkoba yang dapat menunggikan diri sendiri dan dapat membuat kedua orang tua kita bersedih dan juga terima kasih saya tutup materi hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati